Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di Ilmi's Garage Jadi di video kali ini Saya ada Satoyone Suzuki S Team Tahun 93 Ini untuk varian yang 1300 cc Pajaknya hidup Surat lengkap Stand KBPKB Pajak juga panjang Sampai Agustus tahun depan Nah kita coba bahas di sisi eksterior terlebih dahulu Ini kebetulan mobilnya belum saya cuci Jadi kehujanan Karena udah dicuci pun kehujanan lagi Sayangnya pusing kapan bisa Buat ngevlognya gitu ya Yaudah lah seadanya aja gitu Nah untuk catnya ini masih tipis ya teman-teman Walaupun udah sepet beberapa Cuman masih sangat tipis Ada pun beberapa sepetan mungkin hanya di bumper lah Wajar karena usia juga ya teman-teman Kemudian untuk Eksterior ini memang Sudah tidak original ya Jadi ada penambahan body kit Hanya saja body kit ini malah Membuat mobil ini terkesan sporty ya Jadi lebih keren gitu ya Dari yang varian standar Jadi dari depan pun sudah ada tambahan bumper seperti itu ya Kemudian ada side skirt juga Di belakang juga ada body kitnya ya Dan ini Untuk Dari depan coba kita bahas lebih dahulu ya Jadi di depan ini Yang saya tahu Disini ada logo Suzuki ya Cuman ini udah dilepas Atau disini juga sebenarnya ada varian yang Logo Suzuki nya sebelah sini Nah untuk lampunya Dengan Mika Buram Seperti ini ya Cuman saya lebih suka yang seperti ini Daripada yang Mika Karena Tidak gampang Kuning ya Karena ini bahannya kaca Kemudian untuk lampu sennya Ini di Scott Light Kuning ya Dan ini Sen depan Diganti untuk Vogue Glam ya Dan ini ada Running Daylight Kemudian di bumper ada tambahan bumper lips Seperti ini ya teman-teman Kemudian untuk di bagian ban Ini Sepertinya ya Sepertinya Velk Baleno Dengan dop Suzuki juga Untuk profil bannya Di 185 Per 55 Ring 15 Ya Jadi fitment nya menurut saya Pas ya Cocok ya Untuk S-Team Apalagi sudah ada Body kit samping Jadi terlihat lebih Berisi gitu Oke Kemudian di fender juga sudah ada Sand defender ya Kemudian disini ada Washer Wiper Wiper juga utuh Rapi ya Posisinya presisi Kemudian ini ada Panggangan satnya juga Masih utuh Dan untuk Seal kaca juga Rapi banget Gak ada Kropos Jadi air gak masuk ya Teman-teman Sudah ada telang air juga Kemudian ini Spion juga bisa dilipat Walaupun belum Electrical ya Belum Electric 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 track Dan ini untuk mirror nya Masih berfungsi Electric mirror nya Bisa diatur dari dalam Sudah ada Spion white juga Kemudian Antena Masih utuh Dan Untuk kaca film Juga masih sangat baik Ya teman-teman Kemudian Kemudian Dari depan Sudah Nah untuk Door handle nya Seperti ini Masih model cungkil ya Kemudian Kemudian disini Untuk tanki bensin Kemudian Disisi samping Ini ada Side molding Warna hitam ya Oke Dan ini untuk Rear Defogger Juga masih Utuh ya teman-teman Kuning nya masih utuh Gak ada yang Terkelupas ya Jadi Sangat rapi Dan masih berfungsi Begitu Oke kita bahas Sisi belakangnya ya Nah untuk Di belakang ini Bagian yang saya suka Dari Suzuki Esteem ya Desain lampunya itu Elegan banget Ditambah dengan Spoiler yang minimalis Itu jadi Tambah cakep ya Apalagi Untuk yang Satu ini Itu sudah Menggunakan Body kit belakang Jadi semakin Berisi ya Semakin elegan Untuk muffler nya juga Ini Ngebas ya teman-teman Jadi Untuk katalis Masih ada Hanya muffler nya Aja yang diganti Dan suaranya itu Sangat lembut Nah kemudian Disini ada Sticker ya Sticker 1.6GT Itu hanya sticker Kemudian disitu Ada Suzuki juga Nah disini juga ada Highmont stop lamp nya ya Yang nempel di spoiler Dan masih berfungsi Dengan baik Disini juga ada Lampu rem Sane Kemudian Ada lampu mundur Dan ini untuk reflektor Nah kuncinya seperti ini ya teman-teman Sudah ada alarm juga Central lock Masih berfungsi dengan baik Coba kita buka Oke kita masuk ke bagian interior Nah ini dia untuk interior nya ya teman-teman Untuk Bagian dashboard Ini masih utuh ya Tidak ada sobek sama sekali Masih bersih rapi Kemudian memang disini Untuk door trim Dan jok Sudah di retrim Namun di retrim Yang sangat rapi ya Begitupun bagian atas Ini sun visor juga Sudah di retrim Dan juga plafon ya Plafon sampai belakang Sudah di retrim Rapi Rapi sekali ya Sangat bagus Oke kita coba bahas Dari sebelah sini ya Disini ada Kisikasi AC yang Masih utuh Kemudian Disini untuk Panel speedometer Juga lampunya Sudah di Custom ya Sehingga Sangat jernih Dan menarik ya Seperti ini teman-teman Oke Disini ada tombol Disini ada tombol Rear defugger Kemudian disini ada Tombol hazard Nah untuk Di bagian Panel AC Ini juga AC masih berfungsi Dingin ya Ini untuk Kipas atau blower Arah semburan Kemudian ini untuk Temperaturnya Disini untuk Sirkulasi udaranya ya Nah untuk head unitnya Ini sudah double din ya Teman-teman Sudah double din Touchscreen juga Ada CD Ada USB Dan bisa bluetooth Begitu ya Dan uniknya Ini mobil Esteem yang saya miliki Itu sudah Ada cup holder Seperti ini ya Jadi sangat berfungsi Sangat bermanfaat Seperti ini Dan ada Socket lighter juga Disini ada Asbak ya Saya bukan Propol Jadi Jarang saya pakai Gak pernah saya pakai Dan Untuk Setir juga Masih utuh Walaupun ada Keropos sedikit Itu karena usia ya Sudah saya Berikan Cover Setir Ini ada logo Suzuki Disini ada Indikator alarm Tiga pedal Dan untuk Lantai-lantai Bawah pun Sangat rapi ya Disini ada Laci Untuk Spion Day-night view Kemudian Untuk lampu-lampu Masih berfungsi Dengan baik Dan sudah Ada konsol Di atas ya Seperti ini Lampunya juga Semua Berfungsi dengan Baik Dan ini Untuk Menyimpan Tisu ya Teman-teman Biasanya Untuk Menggunakan Konsol box atas ini Mobil-mobil MPV ya Oke Kemudian disini Lampu belakang Juga Masih Menyala Dengan baik Kemudian Di atas ini Ada hand grip Udah fix Kemudian disini Untuk seatbelt Juga fix ya Kemudian disini Untuk Instrumen Power window Jadi ini Untuk Driver Auto Penumpang kiri Penumpang belakang Disini ada Window lock Dan ini ada Power door lock Masih berfungsi Dengan baik Dan untuk Electric mirror Disini Itu masih Berfungsi Dengan baik Oke teman-teman Kita coba Start up Ada indikator Ampere meter Juga ya Oke Berfungsi dengan baik Temperatur Berfungsi dengan baik RPM juga Speedometer Juga berfungsi Ampere bensin Juga berfungsi Dengan baik Lampu Semuanya hidup Kita coba Lihat dari luar Ini juga apa Power window Juga berfungsi Dengan baik Oke kita coba Cek Bagian Lampu Lampu ya Semuanya Berfungsi Kita nyalakan Semua Nah ini teman-teman Untuk Lampunya Semua berfungsi Dengan baik Ada RDL Kemudian Untuk Lampu utama Lampu Sand Yang defender Juga nyala Kita coba Cek yang bagian Belakang Oke Semuanya Berfungsi Dengan baik Kemudian Untuk AC Juga berfungsi Ketika dinyalakan Suara mesin Juga Naik RPM Juga naik AC Juga dingin Dan ini Untuk kipas Radiator Kipas AC Dan lain-lain Itu masih Otomatis Jadi tidak ada Jumper-jumperan Ini untuk Head unit Sudah menggunakan Bluetooth Ini Mohon maaf Tidak bisa dicoba Sekarang Karena saya Tidak bawa Flashdisk Dan Biasanya Saya menggunakan Musik dari Handphone Pakai Spotify Lewat Bluetooth Oke Kemudian Kita coba Bahas Di bagian Joknya Oke teman-teman Ini bagian Joknya Sudah di Retrim Rapi Kulit Nah Nah Kebetulan Saya juga Suka Suka Kalau Joknya Itu Modelnya Kulit Karena Saya punya Anak Jadi Kalau Pempergian Ada Cairan Yang tumpah Lebih aman Menggunakan Jok kulit Seperti ini Karena mudah Dibersih Disini ada Untuk Reclining Jok Kemudian ada Tuas Bagasi Dan Tuas Tengki Bensin Kemudian Disini ada Karpet Kemudian Untuk Handbrake Ini masih Mekanical Belum Elektrical Karena Mobil Jadul Kemudian Disini Untuk Tuas Transmisi Personneling Itu Lima Percepatan 1300cc Dan Ini Untuk Pedal Kopling Pedal Kopling Sangat Enteng Dan Pendek Ini Untuk Rem Dan Untuk Pedal Gas Masih Sangat Enak Kemudian Untuk Di Bawah Pun Sudah Ada Karpet Karpet Ini Baru Dan Untuk Bawah Sudah Di Backlight Jadi Aman Ada Air Pun Nggak Bakal Nembus Ke Bawah Itu Yang Orinya Masih Sangat Bagus Jadi Kalau Ada Air Menggenang Itu Nggak Langsung Ke Bodi Bawah Jadi Nggak Kropos Oke Sekarang Di Bagian Penumpang Belakang Untuk Joknya Sudah Diretrim Rapi Sangat Sangat Elegan Terlihat Elegan Seperti Ini Kemudian Untuk Dari Jok Penumpang Depan Atau Disini Ada Yang disebut Seat Pocket Ada Saku Jok Seperti Ini Teman Teman Dan Untuk Yang Di Bawah Ini Sudah Di Backlight Rapi Jadi Tidak Perlu Khawatir Untuk Door Trim Penumpang Belakang Sama Seperti Ini Sangat Rapi Sudah Ada Hand Grip Juga Kemudian Ada Dua Buah Speaker Di Belakang Untuk Joknya Bisa Dilipat Jadi Joknya Ini Bisa Tembus Ke Bagasi Jadi Kalau Bawa Barang Barang Yang Panjang Bisa Dari Bagasi Masuk Ke Kabin Sangat Fungsional Teman Kita Coba Buka Bagasinya Cek Bagasinya Nah Ini Cukup Luas Ya Teman Teman Karena Ini Juga Bisa Di Extend Dilipat Untuk Cok Depan Di Bahasi Juga Dikasih Lampu Neon Jadi Terang Banget Kemudian Ada Dongkrak Di Bawah Sini Ada Ban Serap Juga Oke Ya Nah Sekarang 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 Bagian Mesin Ini 1300 CC Karburator Ini Dijamin Irit Banget Teman Teman Karena Kipas Radiator Masih Otomatis Tidak Dijamper Jadi Suhu Temperatur Mesin Juga Tetap Terjaga Kemudian RPM Juga Stabil Karena Di bawah 1000 Jika Memang Kondisi Mesin Sudah Mencukupi Di Temperatur Yang Ideal Kemudian Otomatis AC Juga Masih Berfungsi Sehingga Tidak Memaksakan Mesin Untuk Memutarkan Kompresor Terus Menerus Jadi Ketika Sudah Dingin Kompresor Berhenti Sehingga Konsumsi BBM Bisa Lebih Irit Dan Ini Untuk Filter Karburator Disini Ada Tabung Power Steering Kondisi Mesinnya Sangat Garing Bersih Untuk Kondisi Mesinnya Ini Masih Garing Teman Teman Tidak Ada Rembesan Oli Tidak Ada Tetesan Oli Sama Sekali Kemudian Untuk Tulangan Disini Pun Masih Utuh Tidak Ada Bekas Nabrak Ada Extra Fan Di Kondensor Ini Masih Sangat Baik Tidak Bekas Tabrak Seperti Ini Kemudian Nomor Rangka Utuh Tidak Kropos Seperti Grand Grand Civic Dan Itu Rawan Kropos Namun Ini Masih Kuat Nah Oke Itu Teman Teman Untuk Review Dari Suzuki S Team Tahun 93 Vatian 1300 Ini Untuk Unit Unitnya Saya Jual Juga Kalau Berminat Teman Teman Silahkan Menghubungi Nomor Saya Yang Tercantum Di Deskripsi Ini Untuk Harganya Saya Lepas Di Angkat 38 Juta Rupiah Walaupun Memang Ini Unitnya Baru Saja Saya Beli Beberapa Hari Yang Lalu Ini Akan Saya Rawat Dulu Saya Benahi Beberapa Minus Minor Minor Kemudian Apabila Memang Teman Tertarik Silahkan Untuk Unitnya Berlokasi Di Kuningan Jawa Barat Ini Unit Pribadi Teman Teman Milik Saya Sendiri Jadi Saya Beli Kemudian Saya Rawat Kalau Misalkan Ada Teman Teman Yang Berminat Silahkan Jadi Dari Saya Memang Tidak Mematok Harga Tinggi Dapat Sedikit Pun Saya Jual Karena Karena Saya Mencari Unit Yang Benar Benar Istimewa Sebelum Saya Jual Istilahnya Memang Di Hill Miscarriage Ini Mobil Koleksi Yang Dijual Jadi Untuk Di Hill Miscarriage Hitungannya Kami Mencari Unit Yang Istimewa Siap Pakai Kemudian Kami Rawat Dengan Baik Setelah Itu Baru Kami Jual Ke Konsumen Yang Berminat Atau Sama-sama Polector Seperti Saya Seperti Itu Oke Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Hill Miscarriage Terima Kasih